Meskipun di tengah pandemi COVID-19, Universitas Mamadiya Purwokerto bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi di era Industri 4.0. Universitas Mamadiya Purwokerto, Kabupaten, Banyumas, Jawa Tengah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan bimbingan teknis dengan tema pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Tahun 2020. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, acara digelar secara virtual untuk menghindari kerumunan. Terut dihadiri dalam acara tersebut oleh Koordinator Pembelajaran Belmawa, Kemendikbud, Dewi Wulandari SS, serta diikuti oleh 19 pekeruduan tinggi dan 90 program studi. Pihak UMP menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbud yang terlibat dalam penyelenggaran kegiatan tersebut dan mengharapkan yang terbaik dengan adanya kegiatan bimbingan teknis yang bertemakan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di era Industri 4.0. Untuk mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Tahun 2020. Koordinator Pembelajaran Belmawa, Kemendikbud, Dewi Wulandari SS, mengatakan kurikulum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Sehingga dengan adanya kegiatan bimbingan teknis tersebut, diharapkan dapat memberikan implementasi pada perguruan tinggi untuk semester depan. Menurutnya, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi nantinya akan dilakukan oleh Belmawa dengan melakukan bimbingan teknis pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Tahun 2020. Tegaroli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.